Melintas di antara deretan pertokohan pasar baru Jakarta Pusat hanya ada satu kesan, semrawut. Berjalan kaki di tempat itu menjadi tak nyaman. Pedestarian dan badan jalan di sesakilapak juga gerobak pedagang. Belum lagi motor dan mobil yang parkir seenaknya. Karut-marut kian menjadi dengan banyaknya kendaraan yang lalu-lalang dengan arah berlawanan. Kondisi ini bukan tak disengaja. Paling tidak ada yang memanfaatkan lemahnya pengawasan pertokohan yang sudah sejak 1820 ini. Dengan begini biasanya, jadi lama. Bukan banyak lagi kalau dagang, kalau dagang enggak begini. Kalau diomel ini bayar, setiap hari. Haring ada Rp10.000, harian Rp10.000. Hari ini kan murah Rp10.000, gitu. Bayar sama satu orang kantin, orang pemerintah. Pung Lee. Bukan cuma pedagang yang harus bayar upeti, tapi juga tukang parkir. Orang jadi yang praktis deh. Hah? Sudah izin kita ada yang megangan restoran per hari. Berapa bang? Hah? Berapa kira-kira? 35. Sejatinya di tempat itu juga ada pos keamanan. Salah satu petugasnya adalah Pak John ini. Kalau sudah seperti ini? Bagaimana enggak semrawut? Bagaimana enggak semrawut? fishy... Sampai jumpa.